Halo, welcome again to my channel Kali ini kita akan membahas atau mereview Atau kita akan membandingkan 2 buah filter Yang pertama ini Cerny Water Filter Dan yang kedua ini Filter Plus Apa kelebihannya dan apa kekurangannya Kita akan membahas satu per satu Dan bagaimana cara pemasangannya Kita akan unboxing dulu 2 buah filter ini Yang pertama filter Cerny ini Bentuk boxnya seperti ini Dia bisa dipakai langsung Bisa dipakai buat cuci sayur Atau bisa disampung dalam penampungan Yang ketiga ini cara pemasangan dan detailnya Oke, ini bisa dipakai langsung ya Dalam bag mandi, dalam bag penampungan Oke, kita akan lihat apa isi dari Cerny ini ya Jadi tampaknya seperti ini Cerny ini Dia seperti ini Bisa dibuka ya Ini bagian atasnya kita bisa buka Dan kita bisa menggantikannya dia Dia ada 2 ukuran Kepalanya yang ini Kepalanya yang lebih gede Ini yang lebih kecil Ini setengah kayaknya ini 3.4 Ya Kita bisa pasang setengah in Kita pasangnya ini Tergantung dari ukuran kerang kita ya Kalau kerang kita ini Menggunakan yang kecil ini Kita bisa pakai yang kecil Yang setengah in Ya, kita buka dia Oke Terus kita bisa buka lagi bagian dalamnya Jadi Cerny ini Dia ada 2 proses penyaringan Yang pertama ini terbuat dari kapas Atau bahannya kapas Jadi kapasnya ini Dia berfungsi untuk menyaring Lumpur Partikel-partikel kecil Seperti lumpur Atau Lumut Disaring disini ya Yang kedua itu Karbon Jadi karbon ini berfungsi Untuk membunuh bakteri dan parasit Serta dapat menghilangkan bau Terus selama penggantiannya ini Biasanya selama-selama sebulan Kita harus ganti filter Kapasnya ini Atau Karbonnya ya Jadi kita bisa ganti dia Oke Terus Cara menggantinya Kita hanya Mutar aja sini Disini ada sealnya Jangan sampai hilang Sealnya Disini ada Filter juga Yang untuk menyaring Partikel-partikel yang lebih besar Daripada pasir Disini ada kapasnya ya Oke Dan disini Dia ada Ada Karbonnya ya Di atasnya karbon itu Ada filter lagi Jadi filternya ini Dia untuk menyaring Partikel-partikel yang kecil itu Sebelum masuk ke Karbonnya ini Dan dibawahnya ini Ada seal lagi Jangan sampai hilang Sealnya Disini Empatnya ya Oke Cara pemasangannya Kembali Ingat Sealnya harus ada Diputar kesini Masukkan karbonnya Oke Karbonnya ini Ada jual ya Refillnya ya Refillnya itu Seperti ini Jadi semuanya Kita bisa beli Bisa beli Refillnya Kalau sebulan Kita mau ganti Bisa kita ganti Dengan refillnya ini ya Kita masukin kesini Oke Kemudian masukin kapasnya Kapasnya ini bebas ya Kita bisa pakai kapas apa aja Untuk menyari filter ini Dan dia ada juga Dijual refillnya Seperti ini ya Kapas alami Oke Jadi harga kapasnya ini Tidak mahal ya Oke Setelah itu Kita pasang lagi ini Filternya Tra filternya Dan sealnya Jangan lupa Tutup Kencangin Secukupnya aja ya Karena ini bahannya Terbuat dari plastik Kita kencangin Tangan aja Secukupnya Ya Karena dia menggunakan seal Setelah itu Kita pasang Ini Jangan lupa Ada clamp hose nya Masukkan kesini Masukkan Dia punya Akran airnya kita Kencangin clamp nya Dan siap dipakai Jadi filter ini Sangat mudah Dan sangat gampang Fungsinya juga sangat Berfaedah Saya udah coba Bagus banget ya Jadi kita bisa menggunakan filter ini Untuk membersihkan buah-buahan Sayur-sayuran di rumah kita Di dapur Atau bisa ditaruh juga Di bak mandi Jadi bisa menyaring Air kita biar lebih bersih Oke Yang ini Disini dia ada Semacam Nossel nya Jadi ini kita bisa Menambahkan selang Masukkan selang Bisa diperpanjang Ya Oke Yang kedua Kita akan bandingkan Dengan filter plus Ya Filter plus ini Bentuknya seperti ini Ininya Ini satu Dia ada claim host nya Di bawahnya juga ada Oke Bentuknya seperti ini Filter plus Jadi fungsi Dari filter plus ini Dia bisa Yang head nya ini Dia setengah Sampai 34 inch Ya Jadi kepala ini Sepakai dari setengah Sampai 34 inch Kita claim dia ya Oke Jadi filter plus ini Dia Pertama ini Di atas ini Dia ada namanya Premium Red wall filter Ya Jadi dia berfungsi Untuk menyaring Lumpur Lumut Dan partikel Kasar Jadi dia saring Pertama kali disini Kemudian Dia Yang kedua Dia itu Menggunakan Premium Natural Gravel filter Ya Jadi dia Untuk menyaring Partikel-partikel Halus Dan menjernihkan air Ini dia Namanya Gravel filter Ya Yang kedua ini Terus yang ketiga ini Dia namanya Premium Nano Active Filter Active Carbon Ya Jadi dia itu Untuk menghilangkan Bakteri dan parasit Nano Partikel Serta Mengurangi Bau Rasa Dan warna Ya Jadi ini Dia Bentuknya Dia lebih besar Dia punya Carbon Active Carbon Serta yang paling bawahnya Lagi itu Dia ada namanya Nano World Filter Jadi dia Penyaringan yang terakhir Jadi Dia Menyari Partikel Yang halus Atau Nano Partikel Jadi dia ada Empat Macem Proses Penyaringan Kalau yang tadi ini Hanya Dua Kali Proses penyaringan Ya Kalau ini Filter Ini Dia ada Empat Kali Proses Penyaringan Cara Pakainya Sama Tinggal Masukkan Kesini Aja Kencangin Klaimnya Klaimnya Dikencangin Setelah Itu Ini Udah Siap Dipakai Ini Udah Siap Dipakai Airnya Dibuka Jangan Full Jangan Terlalu Kencang Biar Prosesnya Itu Nggak Maksimal Kalau Terlalu Kencang Airnya Jadi Dia Setengah Bukanya Setengah Aja Biar Poses Airnya Lebih Maksimal Oke Penyaringannya Lebih Maksimal Terus Cara Menggantinya Cara Mengganti Catrice Ini Itu Ada Jual Seperti ini Catrice Jadi 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 Satu Macam Satu Catrice Ini Dia Udah Melengkapi Semuanya Jadi Isi Catrice Itu Seperti Ini Jadi Dia Ada Wool Dan Ada Ini Karbon Dan Lengkapi Disini Tinggal Langsung Dipakai Lama Pemakaiannya Itu Tergantung Dari Kualitas Air Kita Tergantung Kualitas Air Kita Semakin Kotor Semakin Cepat Diganti Kapan Harus Diganti Biasanya Sampai Sebulan Sebulan Atau Dua Bulan Tergantung Dari Kualitas Air Kita Kualitas 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 Air Bisa Membersihkan Wool Ini Dulu Kita Cuci Dulu Biar Bisa Dipakai Ulang Lagi Ini Bisa Dipakai Satu Sampai Tiga Kali Kita Bisa Membersihkan Dia Sehingga Bisa Pakai Lagi Sekali Lagi Atau Dua Masih Masih Punya Kelebihan Dan Harganya Kalau Yang Ini Sekitar Rp50.000 Kalau Yang Plus Ini Sekitar Rp80.000 Kenapa Plus Ini Lebih Mahal Karena Karbon Itu Lebih Banyak Daripada Yang Cerni Jadi Kalau Sebulan Ini Bisa Pake Sampai Dua Bulan Karena Karbon Lebih Bagus Jadi Proses Penyaringannya Itu Lebih Sempurna Masih Masing Punya Kelebihan Dan Kekurangan Kekurangannya Sih Proses Penyaringannya Aja Enggak Sebesar Jadi Ini Biasanya Dipakai Untuk Cuci Sayur Atau Di Mesti Cuci Baju Bisa Dipakai Atau Di Bak Penampungan Jadi Ini Yang Langsung Dipakai Oke Oke Guys Demikianlah Review Dari kami Ronatech Mengenai Perbedaan Cerni Dan Filter Plus Semoga Informasi Bermanfaat Dan Berguna Buat Anda Semuanya Jika Anda Menyukai Video Ini Please Like Dan Comment Jika Anda Yang bertanya Seputar Filter Ini Oke Jangan Lupa Subscribe Dan Sampai Ketemu Lagi See you On the top Guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax